Intro Siapa yang tak kenal dengan penyanyi multi talenta yang saat ini sedang merengkuh kesuksesannya di kancah internasional Iya, dialah Agnes Monica Bantan penyanyi cilik ini secara perlahan mencoba peruntungannya di dunia yang sudah ia gelutis sejak umur 6 tahun Deretan lagu seperti Coke Paddle hingga lagu terbaru Long As I Get Paid sukses mencuri perhatian menikmati musik dunia dan membuat perempuan berusia 31 tahun itu beberapa kali menghadiri acara musik dunia seperti American Music Awards hingga menjadi bintang tamu dalam sebuah program musik MTV di New York, Amerika Serikat Tidak sampai di situ saja, beberapa waktu lalu Agnes juga mendapatkan penghargaan sebagai artis Indonesia terbaik pada ajang bergensi United Asian Music Awards yang dihelat di Vietnam pekan lalu Perlahan namun pasti, perempuan yang hobi gonta ganti penampilan ini pun mulai mendapat perhatian di mata dunia Sukses dalam karir bisa jadi membuat Agnes tidak begitu memusingkan mengenai pendamping hidup Meski kini faktanya, seorang pria bernama Wijaya Saputra tengah mengisi kehidupan pemain sinetron pernikahan dini itu Pebasket muda ini bahkan rela harus menjalani hubungan jarak jauh dengan pelatun lagu tak ada logika itu Bahkan di beberapa unggahan foto di akun Instagram mereka masing-masing Hashtag got your back like you got mine yang kurang lebih berarti menjagamu seperti kau menjagaku seakan memberikan dukungan atas karir yang tengah dijalani berdua Meski terlihat sangat romantis, baik Agnes maupun Wijin selalu menghindar Bila ditanya awak media perihal hari baik pernikahan keduanya Dan kini kabar kurang mengenakan menerapa hubungan pasangan beda profesi itu Bahkan warganet dibuat pertanya-tanya Apakah Agnes dan Wijin benar-benar telah mengakhiri hubungan mereka? Spekulasi berbula ketika Agnes tengah berfoto dengan penyanyi internasional Chris Brown Yang menjadi pembicaraan hangat adalah foto tersebut memperlihatkan kemesraan pelantun lagu With You itu Yang tengah memeluk mesra Agnes Mo Seperti diketahui, jika keduanya sedang menyiapkan proyek musik kolaborasi Namun yang terlihat bukanlah soal prestasi Agnes yang tengah mempersiapkan proyek bersama dengan Chris Brown Tapi justru sikap yang ditunjukkan oleh Chris Brown Yang berfoto mesra dengan penyanyi kelahiran 1 Juli 1986 itu Kabar kandas di hubungan Agnes dengan Wijin semakin terlihat Galasang Arjuna mengunggah sebuah kalimat penuh arti yang diunggah melalui fitur instastory pribadinya Mengutip salah satu motiva terluar, Steve Paraboli Kalimat berbahasa Inggris itu memiliki arti yang cukup dalam Akan keyakinan seorang pria yang tidak akan mencoba untuk meyakinkan wanitanya Bahkan untuk berkomitmen Pria tersebut merasa dirinya pantas untuk mendapat yang lebih baik Kalimat ini yang kemudian diartikan warganet sebagai salam perpisahan Wijin kepada Agnes Tidak berhenti sampai disitu saja Wijin pun kembali mengunggah kutipan satu paragraf panjang dari seorang toko bernama Eric Roth Susunan kalimat syarat makna ini mengisyaratkan pesan Wijin kepada Agnes Agar terus menjalani kehidupan meski tanpa dirinya Akan tetapi postingan selanjutnya Wijin kembali memberikan tanda tanya kepada warganet Unggahan instastory memperlihatkan emoticon dan tulisan tertawa Wijin juga memberikan hashtag gotcha Seperti tengah mentertawakan apa yang menjadi spekulasi di sosial media Entah apa yang sebenarnya terjadi Apakah Wijaya Saputra dengan Agnes Mou benar-benar telah mengkiri hubungannya Atau semua kabar yang berkembang tidak benar adanya Kita doakan saja pemirsa insert atas hubungan Agnes dan Wijin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!